Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semua Bagaimana kabarnya teman-teman? Semoga selalu dalam keadaan sehat Sebelumnya perkenalkan Saya Ervina Dwi Septiani Dengan NIM 7311418109 Malah Siswi Manajemen Keuangan dari Rombel Manajemen Keuangan A 2018 Pada kesempatan kali ini Saya akan mempresentasikan tugas analisis Mengenai analisis fundamental dan analisis teknikal Pada PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul TBK Serta PT Mayura Indah TBK Dalam analisis kali ini Pendekatan yang saya gunakan adalah pendekatan top-down approach Dimana pendekatan ini melihat secara makroekonomi Baik secara domestik maupun global Baru mengerucut pada industri atau sektor Dan turun pada perusahaan Dimana di perusahaan ini akan dijelaskan mengenai profil perusahaan K-company high-life, competitive advantage, resiko keuangan dan juga bisnis perusahaan Analisis fundamental, serta analisis teknikal Untuk perusahaan pertama yang akan saya analisis adalah Perusahaan PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul TBK Pada presentasi kali ini Ada pun garis besar atau outline yang akan saya sampaikan Yang pertama adalah mengenai profil perusahaan Yang kedua tentang K-company high-life Kemudian yang ketiga tentang competitive advantage Yang keempat tentang resiko keuangan dan bisnis perusahaan Dan yang kelima adalah analisis fundamental Kemudian yang keenam adalah analisis teknikal Yang ketujuh kesimpulan Dan yang terakhir adalah rampiran Masuk pada pembahasan pertama mengenai profil perusahaan Masuk pada profil PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Sido Muncul atau Sido adalah perusahaan jamu terbesar dan termoderni di Indonesia Perusahaan ini merupakan perusahaan jamu tradisional dan farmasi Yang menggunakan mesin-mesin mutakhir Perusahaan ini berhasil masuk bursa efek Indonesia Sejak Desember tahun 2013 Sido Muncul sebagai produsen jamu terbesar dan termoderni di Indonesia Memiliki pangsa-pangsa terbesar untuk kategori produk jamu tradisional Sido Muncul memiliki lebih dari 300 jenis produk Yang sangat akrab dan dekat dengan konsumen Indonesia Tolak angin dan kukubima energi Merupakan salah satu produk unggulan Sido Muncul Yang telah banyak dikenal selama puluhan tahun PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Berkomitmen untuk berkembang sejalan dengan prinsip manusia Bumi dan laba Untuk menciptakan perusahaan yang berkesinambungan dan bertanggung jawab Di tengah persaingan sektor industri jamu yang semakin ketat Sido Muncul telah berhasil memiliki market share terluas Dan reputasi yang baik sebagai industri jamu yang terbesar di Indonesia Keberhasilan yang telah dicapai saat ini Tentunya tidak terlepas dari peran dan pelaku pendiri industri ini Berikut sekilas mengenai Sido Muncul Perusahaan Sido Muncul memiliki pengalaman lebih dari 70 tahun di industri jamu di Indonesia Perusahaan ini memiliki lebih dari 4.500 karyawan dan lebih dari 3.000 jenis produk Perusahaan ini memiliki 122 titik distribusi di seluruh Indonesia Dan memiliki margin laba 28% di tahun 2020 Serta memiliki rasio dividen konsisten di atas 85% Visi dari PT Sido Muncul sendiri adalah Menjadi perusahaan farmasi, obat tradisional, makanan minuman kesehatan, kosmetik, dan pengolahan bahan herbal Yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dan lingkungan Untuk mencapai visi dan tujuan tersebut PT Sido Muncul menetapkan misi Mengembangkan produk-produk berbahan baku herbal dalam bentuk sediaan farmasi, obat tradisional, makanan minuman kesehatan, dan kosmetik berdasarkan penelitian yang rasional, aman, dan jujur Mengembangkan penelitian obat-obat herbal secara berkesinambungan Membantu dan mendorong pemerintah, institusi pendidikan, dunia kedokteran agar lebih berperan dalam penelitian dan pengembangan obat dan pengobatan herbal Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya membina kesehatan melalui pola hidup sehat Pemakaian bahan-bahan alami dan pengobatan secara naturopati Melakukan corporate social responsibility yang intensif Dan mengelola perusahaan yang berorientasi ramah lingkungan Serta menjadi perusahaan obat herbal yang mendunia Lantas, bagaimanakah sejarah awal pendirian serta perjalanan panjang dari PT Sido Muncul Hingga bisa menjadi perusahaan yang besar seperti sekarang ini Mengawali usaha sebagai pemilik pemerah susu sapi terbesar di Ambarawa Merupakan titik awal perjalanan usaha pasangan suami-istri Bapak Syam Tiam Hie dan Ibu Rahmat Sulistio Di tahun 1930, pasangan ini mulai merintis toko roti dengan nama Roti Muncul Di tahun yang sama pula, Ibu Rahmat Sulistio mulai meracik jamu masuk angin yang kini dikenal dengan nama Tola Angin Pada tahun 1935, mereka mulai membuka usaha jamu di Yogyakarta Dan lima tahun setelahnya, Tola Angin dalam bentuk godokan mulai dibasarkan Pada tahun 1951, didirikan perusahaan sederhana dengan nama Sido Muncul Dan dibentuklah perseroan terbatas dengan nama PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul di tahun 1975 Pada tahun 1997, PT Sido Muncul mulai membangun pabrik jamu modern dengan luas 30 hektare Dan pada tanggal 11 November tahun 2000, diresmikan pabrik baru tersebut Pada tahun 2004, PT Sido Muncul sudah memproduksi lebih dari 250 jenis produk Dan di tahun 2013, PT Sido Muncul sudah memiliki 109 distributor di seluruh Indonesia Baru di 2019, mereka memperoleh sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia untuk 274 produknya Berikut adalah persentase kepemilikan saham Sido Muncul Dari diagram lingkaran dan juga persentase angka yang kita lihat Dapat kita ketahui bahwa mayoritas atau sebagian besar saham Sido Muncul Dipegang oleh PT Candi Hotel Baru Yakni sebesar 60% atau sebanyak 18 miliar Kemudian yang kedua, dipegang oleh Concord & Investing sebesar 21% atau sebanyak 6,3 miliar Baru kemudian dipegang oleh publik sebesar 19% atau sebanyak 5,7 miliar Selanjutnya, mengenai K-Company Hygly Kemudian mengenai K-Company Hygly Kunci yang pertama, sebagai pemain terkemuka di Indonesia yang berkembang pesat pada pasar kesehatan konsumen Kemudian sebagai inovasi produk dan memiliki bisnis yang berkelanjutan Memiliki rekam jejak pasar yang sukses dan sistematis Kemudian sebagai rantai pasokan yang terintegrasi penuh dan berkualitas tinggi Serta memiliki komitmen untuk terus memberikan nilai bagi semua pemangku kepentingan Kunci yang pertama, yaitu sebagai pemain terkemuka di Indonesia yang berkembang pesat pada pasar kesehatan konsumen Ini sebagai pemain nomor satu di segmen herbal Tolok angin sebagai produk herbal nomor satu di Indonesia Sido muncul telah menunjukkan kapabilitas terdepan dalam industri jamu Melalui strategi multijabang yang terkoordinasi untuk memastikan pertumbuhan jangka panjang yang berkelanjutan Kemudian Kukubima Energy sebagai pionir dari minuman energi berperisa buah Melawan norma industri formula minuman energi, rasa, dan warna Kukubima Energy merevolusi kategori dengan thinking outside the box Kunci yang kedua, yaitu inovasi produk dan bisnis yang berkelanjutan Dimana ekspansi portfolio produk melalui produk yang berkelanjutan Sido muncul mulai meluncurkan dua hingga juga produk atau varian baru setiap bulannya Kemudian untuk masuk ke pasar industri farmasi melalui akusisi dari PT Berliko Mulia Farma Alasannya adalah untuk memanfaatkan proposisi nilai komplementer dari herbal dan produk farmasi Yang menghasilkan portfolio untuk kesehatan konsumen yang lebih luas Kunci yang ketiga, yaitu memiliki rekam jejak pasar yang sukses Dan juga penetrasi yang sistematis Dimana Sido muncul memiliki target ekspansi di Jawa Dengan pembentukan jaringan distribusi yang luas hingga 122 subdistribusi rasional Memiliki lebih dari 100 ribu grosir dan pengecar Serta fokus pada negara-negara ekspor seperti Filipina, Nigeria, dan Malaysia Kemudian yang keempat adalah Rantai pasokan yang terintegrasi penuh dan berkualitas tinggi Termasuk fasilitas produksi terbaik di kelasnya Yaitu di kelas farmasi dengan sertifikasi serta teknologi canggih Dimana Sido muncul memiliki fasilitas terbaik di kelasnya Yaitu di kelas farmasi dengan sertifikasi serta teknologi yang canggih Yang kelima adalah Komitmen untuk terus memberikan nilai Bagi semua pemangku kepentingan perusahaan Dimana kinerja keuangan Sido muncul Yang telah menunjukkan pertumbuhan dan profitabilitas yang konsisten Akan menghasilkan efisiensi keuangan Sehingga akan memberikan nilai Bagi para pemangku kepentingan pada perusahaan Mengapa harus berinvestasi di Sido muncul? Seperti kita ketahui Tidak sedikit orang yang mau berinvestasi pada perusahaan PT Sido muncul Hal itu karena ada beberapa alasan Di antaranya Yang pertama adalah PT Sido muncul sebagai perusahaan jamu terbesar yang berdiri sejak tahun 1951 Kemudian Sido muncul memiliki kinerja keuangan yang sangat kuat Sehingga rasio dividend rata-ratanya di atas 85% sejak IPO Perusahaan Sido muncul memiliki manajemen perusahaan yang reliable dan tulus Serta inisiatif ISG PT Sido muncul berkontribusi terhadap 13 tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDG Pokok bahasan yang ketiga adalah mengenai kompetitif advantage yang dimiliki oleh perusahaan Berikutnya adalah mengenai kompetitif advantage yang dimiliki oleh PT Sido muncul Yang pertama adalah tanggung jawab atas keamanan produk Setiap produk yang dilepaskan ke pasar dipastikan sudah melalui proses quality control yang ketat Beberapa produk bahkan sudah mendapatkan sertifikat dari MUI atau Majelis Pelama Indonesia Yang menjamin kehalanan ban baku dan proses produksinya Kemudian Yang kedua Ada penetrasi pasar baru Di tahun 2020 Perseroan meluncurkan 7 produk soft capsule Di antaranya adalah tolak angin Tolak linu Sari kunyit Serta kapsul JSH Dimana penjualan produk tersebut Dikhususan ke channel apotik Toko obat Dan rumah sakit Yang ketiga Adalah pangsa pasar Pada tahun 2020 Terjadi kecerderungan perubahan pola pembelian konsumen Dari offline ke online Oleh karena itu Perseroan melakukan peningkatan dan perbaikan penjualan Melalui platform digital e-commerce dan marketplace Yang ada di samping memperbaiki Uit penjualan Sido muncul Strategi ini Berhasil meningkatkan penjualan e-commerce 11 kali lipat Dibandingkan tahun 2019 Dan yang terakhir adalah Strategi harga Sido muncul menerapkan kebijakan harga yang berbeda-beda Untuk memberikan margin keuntungan yang layak bagi pedagang Level harga Terdiri dari harga grosir Harga pengecar Dan harga e-channel tertinggi Harga yang berbeda-beda juga Diterapkan pada modern outlet tergantung dari kebijakan akun outlet tersebut Pada bab selanjutnya Adalah tentang resiko keuangan dan juga bisnis dari perusahaan Mengenai resiko keuangan dan bisnis Disini dikategorikan menjadi beberapa resiko Yang pertama ada resiko mata uang asing Resiko nilai tukar mata uang asing yang dihadapi Terutama timbul dari aset dan liabilitas moneter Yang diakui dalam mata uang yang berbeda dengan mata uang fungsional entitas yang bersengkutan Karena melakukan transaksi bisnis dalam beberapa mata uang asing Dan karena itu terkena resiko mata uang asing Yang kedua ada resiko likuiditas Resiko likuiditas ini bisa terjadi karena kesulitan dalam memperoleh dana Guna memenuhi komitmennya atas liabilitas keuangan yang jatuh tempo Dalam waktu singkat atau untuk membiayai modal kerja dan belanja modal Resiko likuiditas juga dapat timbul akibat ketidaksesuaian Atas sumber dana yang dimiliki dengan pembayaran liabilitas yang telah jatuh tempo Yang ketiga ada resiko kredit Resiko kredit yang dihadapi berasal dari penempatan tekening koran Dan deposito pada bank dan kredit yang diberikan kepada pelanggan Dan yang terakhir ada resiko operasional Resiko operasional ini diakibatkan oleh kurang memadainya Atau kegagalan dari proses internal Faktor manusia dan sistem atau dari kejadian-kejadian eksternal perusahaan Resiko ini melakat dalam semua proses bisnis Kegiatan operasional, sistem, serta layanan Masuk pada bab selanjutnya adalah analisis fundamental Dalam analisis fundamental sendiri Saya menggunakan beberapa indikator yang akan saya analisis Yang pertama yakni ekonomi makro Baik itu kondisi perekonomian secara global Maupun kondisi perekonomian secara domestik atau dalam negeri Kemudian prospek industri atau sektor Dan juga analisis fundamental dari perusahaan itu sendiri Yang dikategorikan menjadi aspek operasional perusahaan Dan juga keuangan perusahaan Dimana masing-masing operasional perusahaan Dibaiki dalam aspek produksi dan aspek pemasaran Sedangkan keuangan perusahaan Didasarkan pada rasio profitabilitas Rasio likuiditas Dan rasio solvabilitas Analisis fundamental yang pertama Adalah analisis secara makroekonomi Baik melihat kondisi perekonomian global Maupun kondisi perekonomian domestik Pada kondisi perekonomian global Fenomena COVID-19 yang menyebar sejak akhir tahun 2019 Membuat banyak negara berusaha mencegah penyebarannya Yang memicu resesi global terdalam Dalam delapan dekade terakhir Karantina wilayah atau lockdown yang dilakukan banyak negara Menyebabkan permintaan global untuk barang dan jasa Turun drastis seiring dengan anjloknya Arus pariwisata dan harga komoditas Rantai pasokan global terganggu Dan volatilitas pasar keuangan meningkat COVID-19 telah menimbulkan krisis multidimensi Seperti krisis kesehatan Krisis ekonomi Dan krisis politik Begitu halnya dengan ekonomi global Yang terdampak parah pada tribulan 1 dan 2 Akibat pembatasan aktivitas Karantina wilayah Dan kebijakan kesehatan publik lainnya Yang diperlakukan untuk pengendalian pandemi COVID-19 Akan tetapi Pertumbuhan ekonomi dan perdagangan global Mulai membaik di tribulan ketiga Seiring dengan pembukaan kembali aktivitas ekonomi secara parsial Di beberapa negara Dan dukungan berbagai kebijakan Stimulus yang sangat teknifikan Untuk mengatasi resesi akibat pandemi Kemudian Melihat kondisi perekonomian secara domestik Seperti halnya yang dialami negara lain Pandemi COVID-19 juga telah berdampak besar Terhadap perekonomian Indonesia Pertumbuhan ekonomi domestik Turun tajam pada tribulan 4 tahun 2019 Dan pada tribulan 1 tahun 2020 Walaupun belum terlalu signifikan Pemerintah baru mengumumkan Kasus COVID-19 Di awal Maret yang diikuti Dengan penerapan kebijakan Karantina wilayah atau lockdown Pada bulan April hingga Juni Yang menyebabkan situasi ekonomi bertambah buruk Sehingga menyebabkan penurunan Pertumbuhan ekonomi di tribulan pertama Selanjutnya Pertumbuhan ekonomi Indonesia Mengalami kontraksi Atau pertumbuhan negatif Pada tribulan 2 tahun 2020 Meski terkena dampak yang besar Perekonomian Indonesia Dapat berangsur pulih Pada tribulan berikutnya Dibandingkan dengan tribulan kedua Perekonomian Indonesia Mampu tumbuh positif pada tribulan 3 Banyak komponen pertumbuhan ekonomi Sudah mulai mengalami peningkatan Baik dari sisi pengeluaran Maupun sisi produksi Pelonggaran kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar Atau PSBB Menjadi penopang utama Perbaikan pada permintaan domestik Berdasarkan sumber Perbaikan ekonomi domestik Berlanjut pada tribulan keempat Tahun 2020 Yang tercermin Pada perkembangan positif Jumlah indikator Seperti mobilitas masyarakat Penjualan eceran Non-makanan dan online Purchasing Managers Index Atau PMI Manufactor Serta pendapatan masyarakat Pertumbuhan ekonomi Pada tribulan keempatan 2020 Menunjukkan perbaikan yang berlanjut Meskipun masih negatif Dengan demikian Secara tahunan realisasi Pertumbuhan ekonomi 2020 Hanya terkontraksi Atau negatif Jauh lebih rendah Dari target pertumbuhan ekonomi Yang ditetapkan pada awal tahun Analisis fundamental selanjutnya Adalah analisis industri Seperti yang kita ketahui Bahwa pandemi COVID-19 Telah memukul Hampir semua sektor industri Termasuk industri farmasi Menurut laporan Gabungan Perusahaan Farmasi Indonesia Atau GP Farmasi Pada tribulan 1 dan 2 Tahun 2020 Pelaku industri farmasi Telah mengalami penurunan Permintaan obat-obatan Permasakit antara 50% Hingga 60% Hal ini berkaitan dengan turunnya Kunjungan masyarakat Ke fasilitas kesehatan Karena kekhawatiran Akan terinfeksi COVID-19 Masyarakat lebih memilih Untuk melakukan konsultasi Secara online Bahkan sebagian masyarakat Memilih untuk menunda Penanganan penyakit mereka Situasi mulai membaik Pada tribulan ketiga Tahun 2020 Dimana pelenggaran Kebijakan PSBB Mendorong pemulihan Aktivitas bisnis Sehingga terjadi Perbaikan kinerja Industri kimia Farmasi Dan obat tradisional Menjadi salah satu sektor Yang mampu tumbuh positif Secara tahunan Industri kimia Farmasi Dan obat tradisional Tumbuh paling tinggi Di antara Tribulan sebelumnya Pertumbuhan sektor kimia Farmasi Dan obat tradisional Didorong oleh Kenaikan permintaan Produk-produk Yang diakini Dapat mengatasi Kesadaran masyarakat Untuk mengkonsumsi Obat dan suplemen Herbal Untuk meningkatkan Daya tahan tubuh Semakin meningkat Industri farmasi Mengalami kondisi Dimana permintaan Produk yang berkaitan Dengan penanganan COVID-19 Meningkat secara signifikan Analisis fundamental Yang selanjutnya Yaitu Analisis pada perusahaan Disini Dilihat dari Aspek produksi Bahwa Perseroan masih Memiliki kapasitas Produksi yang cukup Untuk memperluas pasar produk Minuman kesehatan Seperti yang sangat Diminati konsumen Untuk menjaga Dan meningkatkan Daya tahan tubuh Di masa pandemi Sedangkan Kapasitas produksi Segmen farmasi Sudah optimal Dengan tingkat Utilisasi Mencapai 85% Hingga 90% Dari kapasitas Terpasang Sidorong muncul Selalu menjalankan Efisiensi Di semua lini Secara berkelanjutan Perseroan melakukan Perubahan Prosproduksi Yang sebelumnya Menggunakan mesin Single line Menjadi multi line Untuk meningkatkan Kecepatan produksi Sekarigus Mengurangi jumlah Operator Sehingga menghasilkan Efektivitas tenaga kerja Kemudian Dilihat dari aspek Pemasaran Di masa pandemi ini Sidorong muncul Berhasil menjaga Kinerja penjualan Yang stabil Dimana segmen Jamu dan suplemen Tetap menjadi Kontributor utama penjualan Diikuti oleh Segmen makanan Dan minuman Dan farmasi Menangkap peluang Di masa pandemi Sidorong muncul Meluncurkan 16 produk baru Termasuk produk herbal Suplemen Dan vitamin Sepanjang tahun 2020 Selanjutnya Dari aspek keuangan Yaitu Dilihat dari Analisis rasio Keuangan perusahaan Di tengah Pandemi COVID-19 Perseroan mampu Mencatat Pertumbuhan penjualan bersih Didorong oleh Permintaan yang kuat Dari segmen herbal Dan suplemen Yang tumbuh 7,6% Segmen makanan Dan minuman Yang tumbuh 13,5% Jumlah aset Perseroan Pada tanggal 31 Desember 2020 Naik menjadi 9,1% Dari jumlah aset Pada akhir tahun Sebelumnya Selanjutnya Analisis-analisis Ini nantinya Juga dilihat Dari rasio-rasio Keuangan Yang dihasilkan Oleh perusahaan Rasio yang pertama Adalah Rasio Profitabilitas Rasio Profitabilitas Ini diperlukan Untuk pencatatan Transaksi keuangan Dan biasanya Dinilai oleh investor Dan kreditur Atau bank Untuk menilai jumlah Laba investasi Yang akan diperoleh Oleh investor Dan besaran Laba perusahaan Secara sederhana Rasio ini digunakan Untuk menentukan Kemampuan perusahaan Dalam menghasilkan Laba Dapat dilihat Dari rasio keuangan PT Sido Muncul TBK Bahwa nilai rasionya Setiap tahun Semakin meningkat Sejak tahun 2016 Hingga tahun terakhir 2020 Hal tersebut Mengindikasikan Bahwa tingkat Rasio yang semakin Tinggi Membuktikan Bahwa laba Dan efisiensi Perusahaan PT Sido Muncul TBK Juga semakin tinggi Rasio yang selanjutnya Yaitu Rasio likuiditas Rasio likuiditas Ini adalah Rasio yang menunjukkan Kemampuan perusahaan Dalam memenuhi Kewajiban Atau membayar Kutang jangka pendeknya Rasio likuiditas Ini yang dapat Digunakan Untuk mengukur Seberapa Likwidnya Suatu perusahaan Dapat dilihat Dari tajatan tabel Bahwa Dari tahun ke tahun Selama 5 tahun Sejak tahun 2016 Hingga tahun 2020 Rasio likuiditas Dari PT Sido Muncul TBK Menandakan Adanya likuiditas Yang baik Hal tersebut Mengindikasikan Bahwa perusahaan Mempunyai Kemampuan yang baik Dalam memenuhi Hutang Dan kewajiban Jangka pendeknya Rasio ketiga Yang digunakan Adalah Rasio solvabilitas Rasio solvabilitas Atau leverage Rasio Adalah Rasio yang digunakan Untuk menilai Kemampuan Dari suatu perusahaan Dalam membayar Semua hutangnya Baik hutang Jangka pendek Maupun hutang Jangka panjang Dapat dilihat Berdasarkan Pada perhitungan Pada tabel Dan grafik Tersebut Dapat diketahui Bahwa Sejak tahun 2016 Hingga Tahun 2020 Perusahaan PT Sido Muncul TBK Memiliki tingkat Rasio solvabilitas Yang kecil Nilai Dep to asset Rasio Dari PT Sido Muncul Sendiri Menandakan Bahwa tingkat Keamanan Dananya Sangat baik Tambahannya Dengan nilai Dep to asset Rasio Nilai Dep to equity Rasio Dari perusahaan Sido Muncul ini Juga tergolong kecil Sehingga Dapat diartikan Bahwa tingkat Hutang perusahaan ini Juga tergolong rendah Selanjutnya Kita akan masuk Pada analisis teknikal Analisis teknikal sendiri Digunakan Untuk meramalkan Harga saham Di masa depan Terutama Melalui data Historis Yang ditampilkan Melalui grafik Dan data Volume perdagangan Pada umumnya Analisis teknikal Ini digunakan Untuk menentukan Level harga Yang tepat Ketika akan Membeli sebuah saham Meski Tidak bisa Memprediksi Pergerakan harga Secara tepat Di masa depan Namun Analisis teknikal Ini dapat Membantu Mengantisipasi Kemungkinan Yang terjadi Di masa Yang akan Datang Sebenarnya Banyak sekali Indikator-indikator Yang dapat digunakan Dalam analisis teknikal Namun Pada kali ini Saya hanya Menggunakan Tiga indikator Yang pertama Adalah Moving Average Kemudian Ada Volume Dan juga Stock RSI Moving Average Sendiri adalah Indikator yang digunakan Untuk menghitung Harga rata-rata Suatu aset Dalam periode Waktu tertentu Kemudian Menghubungkannya Dengan bentuk garis Nilai rata-rata ini Bisa berasal Dari harga Pembukaan Atau Open Kemudian Penutupan Atau Class Tertinggi Atau High Terendah Atau Low Ataupun Pertengahan Atau Median Kemudian Untuk Volume Merupakan Jumlah unit saham Yang ditransaksikan Pada suatu periode Pertagangan Volume ini Satuannya Bisa Load Bisa lembar Tergantung Mana yang digunakan Kemudian Stock RSI Stock RSI ini Indikator yang masih banyak Digunakan Para trader Sampai sekarang Fungsi RSI ini Sebenarnya adalah Untuk mendeteksi Kondisi Overbound Atau Jenuh Beli Serta Oversort Atau Jenuh Jual Indikator teknikal Pertama Yang saya gunakan Adalah Indikator Moving Average Disini Saya menggunakan Tiga angka Yakni 10 30 Dan juga 200 Dimana Yang 10 Saya tandai Dengan warna hijau Dan yang 30 Saya tandai Dengan warna merah Dan yang 200 Saya tandai Dengan warna biru Bila kita perhatikan Indikator Moving Average Pada grafik Yang saya lingkari Bulatan merah itu Di bulan Mei Garis Moving Average 10 Yang berwarna hijau Berada di bawah Garis Moving Average 30 Atau garis Yang berwarna merah Hal tersebut Mengindikasikan Bahwa Trend sudah muncul Pada saat itu Kurang baik Namun Jika kita perhatikan Lagi Posisi Garis Moving Average 10 Yang terletak Pada posisi Di atas Garis Moving Average 500 Yang berwarna biru Hal itu Artinya Bahwa sebenarnya Sam Sido muncul Cocok dan layak Untuk dibeli Karena ada kemungkinan Untuk bisa uptrend Atau cenderung Mengalami kenaikan Yang kedua Saya menggunakan Indikator volume Bila kita perhatikan Pada chart Yang saya tandai Bulatan merah tersebut Terlihat pada Bulan Mei Harga saham Sido muncul Senderung turun Dan begitu juga Jika kita lihat Dari grafik Untuk volume Bahwa jumlah saham Yang ditransaktikan Juga rendah Terkhusus pada Tanggal 3 Dan 19 Mei Jika harga saham Turun Dan diiringi Dengan penurunan volume Artinya Bahwa Pakara pelaku pasar Tidak menginginkan Harga turun lagi Sehingga Prediksi saham Akan bullish Selanjutnya Saya menggunakan Indikator stokastik RSI Bila kita lihat Dan perhatikan Pada chart yang saya tandai Di bulan Mei Untuk indikator stokastik RSI ini Menunjukkan Bahwa Saham Sido muncul Sedang berada Di kondisi Oversource Atau Sedang berada Di waktu yang tepat Untuk membeli Hal tersebut Dapat kita lihat Dari titik pertemuan Antara garis merah Dan garis biru Yang bertemu Di bawah area ungu Baik Yang terakhir Adalah kesimpulan Untuk kesimpulannya Dapat kita lihat Bersama Dari analisis fundamental Yang sudah saya lakukan Dapat kita ketahui Bahwa sebenarnya PT Sido muncul Memiliki kondisi fundamental Yang cukup baik Namun Menurut analisa Dan pola chart Yang sudah saya amati Sido muncul Sebenarnya Merupakan saham Yang pergerakannya Kurang atraktif Walaupun kondisi Fundamentalnya Baik Fluktuatif Saham Sido Munculan cukup lama Tetapi Kinerja fundamentalnya Bagus inilah Yang membuat Banyak investor Saham tipikal Low risk Memilih Sido Untuk disimpan Karena Resikonya Lebih kecil Selanjutnya Saya akan menampilkan Hasil portfolio Yang saya miliki Nah Berikut ini Adalah hasil Portofolio Yang saya miliki Saat ini Saya membeli Saham Sido Sebanyak 1 slot Di harga 790 rupiah Perlembarnya Pada awal Meni tahun 2021 Kemudian Per 8 Juni Tahun 2021 Harganya Menjadi 780 rupiah Perlembarnya Dengan begitu Saya mengalami Loss atau kerugian Sebesar 10 rupiah Untuk perlembar sahamnya Atau sebesar 1,27% Dimana total kerugian Yang saya miliki Adalah sebesar 1000 rupiah Dari total saham Satu slot tersebut Baik Masuk pada Perusahaan yang kedua Yang akan saya analisis Yaitu PT Mayora Indah TBK Ada pun overview Atau poin penting Untuk PT Mayora Indah TBK Ini adalah Yang pertama Mengenai profil perusahaan Kemudian Sekilas serta sejarah Dari perusahaan Mayora Indah Kemudian Usaha dan produknya Analisis fundamental Kemudian Analisis teknikal Baru kesimpulan Masuk pada Pembahasan pertama Mengenai profil Perusahaan Profil singkat PT Mayora Indah TBK PT Mayora Indah TBK Atau perseroan ini Didirikan pada Tahun 1977 Dengan Pabrik pertama Berlokasi di Langurang Dengan target market Wilayah Jakarta Dan sekitarnya Sebagai salah satu Fast moving consumer goods companies PT Mayora Indah TBK Telah membuktikan dirinya Sebagai salah satu Produksen makanan Berkualitas tinggi Dan telah mendapatkan Banyak penghargaan Sejarah singkat PT Mayora Perusahaan ini Didirikan pada Tanggal 17 Februari Tahun 1977 Dan mulai Beroperasi secara Komersial Pada bulan Mei Tahun 1978 Pabrik pertamanya Berlokasi di Tangerang Dan pada Tahun 1990 Perseroan Mulai melakukan Penawaran umum Perdana Dan menjadi Perusahaan publik Dengan target market Konsumen ASEAN Kemudian Melebarkan Pangsa pasarnya Ke pasar negara Di Asia Saat ini Produk perseroan Telah tersebar Di lima benua Di dunia Bahkan pada Tahun 2017 Kembang gula Kopiko Telah dibawa Oleh awak Stasiun Luar Angkasa Internasional Saat Mengorbit di Bumi Sebagai Salah satu First Moving Consumer Group Companies PT Mayora Indah TPK Ini Telah membuktikan Dirinya Sebagai Salah satu Produsen Makanan Berkualitas Tinggi Dan Telah Mendapatkan Banyak Penghargaan Adapun Visi Misi Dari PT Mayora Indah TPK Adalah Yang Pertama Menjadi Produsen Makanan Dan Minuman Yang Berkualitas Dan Terpercaya Di mata Konsumen Domestik Maupun Internasional Produk Sejenis Yang Kedua Dapat Memperoleh Laba Bersih Operasi Di atas Rata-rata Industri Dan Memberikan Value Added Yang Baik Bagi Seluruh Stakeholder Perseroan Serta Yang Ketiga Dapat Memberikan Kontribusi Positif Terhadap Lingkungan Dan Negara Dimana Perseroan Berada Untuk Presentase Kepemilikan Saham Dari PT Mayora Ini Sebesar 32,93% Dipegang Oleh PT Unita Branindo Terbesar 26,14% Dipegang Oleh PT Mayora Dana Utama 25,22% Dipegang Oleh Jogi Hendra Atmaja Dan Dipegang Oleh Publik Sebanyak 15,71% Selanjutnya Adalah Mengenai Kegiatan Usaha Dan Produk-produk Yang Dihasilkan Oleh Perusahaan Kemudian Kegiatan Usaha Dan Produk Yang Dihasilkan Dari PT Mayora Sesuai Dalam Anggaran Dasarnya Kegiatan Usaha Perseroan Tersebut Diantaranya Adalah Dalam Bidang Industri Saat Ini PT Mayora Indah TBK Dan Entitas Anaknya Memproduksi Dan Secara Umum Mengklasifikasikan Produk Yang Dihasilkannya Kedalam Dua Kategori Yaitu Makanan Olahan Dan Minuman Olahan Yang Meliputi Enam Divisi Yang Masing-masing Menghasilkan Produk Berbeda Namun Terintegrasi Divisi Analisis tersebut Yaitu Yang pertama Biskuit Kemudian Kebanggula Waffer Coklat Kopi Dan Makanan Kesehatan Masuk Pada Bab Selanjutnya Adalah Analisis Fundamental Sama Halnya Dengan Analisis Fundamental Yang Dilakukan Pada PT Sido Muncul Pada PT Mayora Indah Ini Juga Melakukan Analisis Fundamental Yang Dilihat Kondisi Ekonomi Makro Prospek Industri Kondisi Operasional Perusahaan Serta Keuangan Perusahaan Untuk Analisis Fundamental Yang Pertama Yaitu Analisis Secara Makro Ekonomi Jika Dilihat Dari Kondisi Perekonomian Global Di Tahun 2020 Dunia Dihadapkan Pada Fenomena COVID-19 Adanya Karantina Wilayah Menyebabkan Permintaan Global Menjadi Turun Drastis Sehingga Menyebabkan Krisis Multidimensi Seperti Krisis Kesehatan Krisis Ekonomi Dan Krisis Politik Kemudian Ekonomi Global Terdampak Parah Pada Triwulan Ke-Satu Dan Triwulan Ke-Dua Tahun 2020 Dan Pertumbuhan Ekonomi Serta Perdagangan Global Mulai Membaik Di Triwulan Ketiga Dan Selanjutnya Kemudian Jika Dilihat Dari Kondisi Perekonomian Domestik Bahwa Fenomena COVID-19 Menyebabkan Situasi Ekonomi Memburuk Sehingga Menarik Turun Pertumbuhan Ekonomi Di Triwulan Pertama Tahun 2020 Untuk Pertama Kalinya Sejak Krisis Ekonomi Tahun 1997 1998 Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Mengalami Kontraksi Atau Pertumbuhan Negatif Sebesar Negatif 5,32% Pada Triwulan Kedua Tahun 2020 Namun Perekonomian Indonesia Kembali Tumbuh Positif Pada Triwulan Ketiga Sebesar 5,05% Dan Perbaikan Ekonomi Domestik Berlanjut Di Triwulan Keempat Tahun 2020 Analisis Yang Selanjutnya Yaitu Analisis Dari Sektor Industri Meskipun Di Tengah Tekanan Dampak Pandemi COVID-19 Sektor Industri Masih Memberikan Kontribusi Paling Besar Terhadap Struktur Product Domestik Bruto Atau PDB 19,98% Pada Triwulan 1 Tahun 2020 Melalui Peran Vitalnya Tersebut Pemerintah Berdekat Memajukin Raja Sektor Industri Agar Terus Mendorong Roda Perekonomian Namun Tetap Dengan Mematuhi Protokol Kesehatan Menurut Economic Center Reform On Economic Bisnis Di Sektor Konsumer Tetap Mampu Tumbuh Meskipun Di Tengah Makro Ekonomi Tahun 2020 Yang Sangat Menantang Analisis Fundamental Yang Selanjutnya Yaitu Analisis Pada Perusahaan PT Mayora Indah TBK Ini Merupakan Salah Satu Emiten Yang Mampu Mencatatkan Pertumbuhan Laba Bersih Di Tengah Pandemi COVID-19 Dibanding Dengan Emiten Emiten Konsumer Lain Yang Mengalami Tekanan Pada Pos Laba Rugi Misalnya PT Unilever Indonesia Serta PT Kino Indonesia Dimana Kedua Emiten Tersebut Mencatat Penurunan Laba Bersih Secara Tahunan Kinerja PT Mayora Indah Juga Diprediksi Akan Kembali Naik Di Kuartal 2 Tahun 2021 Ekspektasi Pemulihan Ekonomi Dan Kontribusi Yang Signifikan Dari Ekspor Ditambah Bauran Produk Yang Lebih Baik Akan Menopang Margin Dan Pendapatan Perusahaan Kedepan Analis BRI Dana Raksa Sekuritas Menyebutkan Dengan Hasil Kuartal 1 2021 Yang Lebih Perkiraan Sepanjang Tahun Ini Mayora Indah Dapat Mencatatkan Pertumbuhan Pendapatan 12% Secara Tahunan Atau Year On Year Untuk Rasio Profitabilitas Dapat Kita Perhatikan Pada PT Meningkat Sejak Tahun 2018 Hingga Tahun 2020 Walaupun Pada Tahun 2017 Mengalami Penurunan Ke Tahun 2018 Untuk Nilai Roy Semakin Menurun Walaupun Lalu Signifikan Sejak Tahun 2016 Hingga Tahun Terakhir 2020 Akan Tetapi Tidak Terlalu Berpengaruh Terhadap Keuangan Perusahaan Hal Tersebut Mengindikasikan Bahwa Tingkat Rasio Semakin Naik Membuktikan Bahwa Labah Dan Efisiensi Perusahaan PT Mayora Indah TBK Juga Cukup Baik Yang Selanjutnya Adalah Rasio Likwiditas Dapat Kita Perhatikan Pada Tabel Dan Grafik Tersebut Bahwa Dari Tahun Ke Tahun Sejak Tahun 2016 Hingga Tahun 2020 Rasio Likwiditas Dari PT Mayora Indah Menandakan Adanya Likwiditas Yang Cukup Baik Untuk Rasio Lancar Perusahaannya Cukup Tinggi Namun Untuk Cash Rasionya Sedikit Lebih Indah Hal Tersebut Mengindikasikan Bahwa Perusahaan Punya Kemampuannya Cukup Baik Dalam Memenuhi Hutang Dan Kewajiban Jangka Pendeknya Namun Jika Dibandingkan PT Sidomun Sebelumnya Memiliki Tingkat Likwiditas Yang Lebih Tinggi Dibandingkan PT Mayora Sekarang Ini Untuk Rasio Solvabilitasnya Dapat Kita Ketahui Bahwa Sejak Tahun 2016 Hingga Tingkat Rasio Solvabilitas Yang Kecil Nilai Debt To Asset Rasio Yang Kecil Tersebut Menandakan Bahwa Tingkat Keamanan Dananya Sangat Baik Sama Halnya Dengan Nilai Dari Debt To Asset Rasio Nilai Dari Debt To Equity Rasio Perusahaan Tersebut Tergolong Kecil Sehingga Dapat Diartikan Bahwa Tingkat Hutang Perusahaan Ini Tergolong Rendah Selanjutnya Kita Akan Masuk Pada Analisis Teknikal Sama Halnya Dengan Analisis Teknikal Yang Saya Lakukan Pada PT Sidom Untuk Untuk PT Mayura Indah Ini Analisis Teknikal Didasarkan Pada 3 Indikator Yang Pertama Moving Average Volume Volume Stochastic RSI Indikator Analisis Teknikal Yang Pertama Indikator Moving Average Bila Kita Perhatikan Indikator Moving Average Pada Grafik Yang Saya Tandai Dengan Warna Merah Pada Bulan Mei Garis Moving Average 10 Yang Berwarna Hijau Berada Di Atas Garis Moving Average 30 Atau Garis Yang Berwarna Merah Hal Tersebut Mengindikasikan Bahwa Trend Saham Mayura Pada Saat Itu Berada Di Kondisi Yang Cukup Baik Dan Jika Kita Perhatikan Lagi Posisi Garis Moving Average 10 Terletak Pada Posisi Di Atas Garis Moving Average 200 Yang Berwarna Biru Itu Artinya Bahwa Sebenarnya Saham Mayura Cocok Dan Layak Untuk Dibeli Karena Ada Kemungkinan Untuk Bisa Uptrend Atau Cenderung Mengalami Kenaikan Kedepannya Kemudian Untuk Indikator Analisis Skin Volume Terlihat Pada Bulan Mei Harga Saham Mayura Cenderung Turun Dan Begitu Juga Jika Dilihat Dari Grafik Untuk Volume Bahwa Jumlah Saham Yang Ditransaksikan Juga Rendah Terkhusus Pada Awal Mei Jika Harga Saham Turun Dan Diringi Dengan Penurunan Volume Artinya Bahwa Palaku Pasar Tidak Menginginkan Harga Turun Lagi Sehingga Prediksi Saham Akan Bullish Selanjutnya Untuk Indikator Stokastik RSI Dapat Kita Lihat Bahwa Di Bulan Mei Untuk Indikator Ini Menunjukkan Bahwa Saham Mayora Sedang Berada Di Kondisi Overbought Atau Sedang Berada Di Waktu Yang Tepat Untuk Menjual Hal Tersebut Dapat Kita Lihat Dari Titik Pertemuan Antara Garis Merah Dan Garis Biru Yang Bertemu Di Atas Area Yang Berwarna Ungu Baik Yang Terakhir Adalah Kesimpulan Bisa Ditarik Kesimpulan Bahwa Dari Analisis Fundamental Yang Sudah Saya Lakukan Dapat Kita Lihat Bahwa PT Mayora Indah TBK Memiliki Kondisi Fundamental Yang Cukup Baik Dan Secara Teknikal Pula PT Mayora Indah TBK Sebenarnya Merupakan Saham Yang Pergerakannya Cukup Atraktif Didukung Dengan Fundamental Yang Baik Pula Sehingga Cocok Untuk Trading Saya Menyarankan Untuk Membeli Saham PT Mayora Indah TBK Sekian Presentasi Dari Saya Mengenai Analisis Fundamental Dan Analisis Teknikal Pada Portfolio Saham Pada PT Industri Jamu Dan Farmasi Sidemuncul TBK Dan Pada PT Mayora Indah TBK Semoga Dapat Bermanfaat Dan Dapat Menambah Pengetahuan Dan Wawasan Bagi Kita Semua Sekian Kurang Lebihnya Mohon Maaf Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh